Wulan, selamat datang di acara Bukber sekaligus reuni SMP Apa kabar kamu Wulan? Siapa sih rakyat jelata ini? Bau kemiskinannya tercium sekali Kamu Siti kan? Teman sekelas gue waktu SMP Iya Wulan, aku Siti Ya ampun, kamu berubah banget Aku sampe pangling liatnya Ya jelos dong Soalnya aku kan dikasih sama orang kaya Oh iya, itu anak kamu Iya, ini anak aku Dan ini suami aku, namanya Asep Kenalin mbak, nama saya Asep Mas, ini beneran rumah kamu Ya ampun, rumah kamu mewah banget mas Iya sayang, ini rumah aku Lebih tepatnya rumah kamu juga Sekarang kamu kan udah jadi istri aku Jadi semua milik aku, milik kamu juga Ah sayang, kamu bisa aja deh Makasih ya sayang Iya, sama-sama sayang Yaudah, ayo kita masuk ke dalam Hayo sayang Mas, ini kopinya Makasih ya Sini duduk, mas mau ngomong Iya mas, mau ngomong apa? Besok kan udah mulai puasa Ini uang 5 juta untuk kamu ya Belanja kebutuhan dapur selama satu bulan Terus ini 5 juta lagi Untuk uang jajan kamu aja Makasih ya mas Emangnya ini gak kebanyakan mas Enggak dong sayang Kamu lupa ya Mas ini kan orang kaya Udah gitu mas juga kepala desa Yaudah, mas ke kamar dulu ya Mau istirahat duluan Badan mas udah capek banget sayang Iya mas Beruntung sekali hidupku Bisa menikah dengan kepala desa yang kaya raya Mana masih muda lagi Sekarang aku bisa pamer kekayaan yang aku miliki Pokoknya di ramadhan tahun ini Aku akan ikut semua bukber Mulai dari SD, SMP, dan SMA Aku akan tunjukkan sama mereka semua Yang dulu memandangku sebelah mata Hanya karena aku jelek dan tidak pintar Aku akan membungkam semua omongan orang-orang tentang diriku Lihat saja nanti Kalian pasti akan kubuat menyesal Hai guys Maaf ya aku telat Tadi di jalan macet banget soalnya Kamu Wulan Wulan cewek jelek dan bodoh itu kan Iya aku Wulan Emangnya kenapa? Ya ampun Wulan kamu berubah banget Sekarang kamu jadi cantik banget Udah gitu gaya kamu juga hedon banget Kayak ibu-ibu sosialita Aku sampai gak ngenalin kamu Wulan Apaan sih? Jangan pegang-pegang dong Nanti baju aku kotor lagi Soalnya tangan kamu kan banyak kumannya Malum sih ya Kamu kan orang susah Astagfirullah Wulan Emangnya aku sehinai itu ya Udah yuk kita duduk Gak usah dimasukin nanti Ngomongannya si Wulan mah Yaudah yuk Wih keren HP lu IP keluaran terbaru Mahal tuh harga iPhone Jelas dong Kalian sih gak bakal mampu beli Sombong amat lu BTW kalian sekarang lagi sibuk apa? Kalau aku sih lagi sibuk ngabisin uang suami aku Secara kan suami aku kayak raya Uang bulananku aja 10 juta per bulan Kalau gue sih lagi sibuk merintis usaha kecil-kecilan Lumayan lah penghasilannya bisa untuk tambah-tambah uang jajan Kalau gue sih kerja jadi buru pabrik Di PT Sipira Industri Lumayan lah gajinya Bisa buat menuhi kebutuhan hidup Kalau aku sih lagi merintis karir Dih gaya banget merintis karir Bilang aja pengangguran kali Gak banget deh Astagfirullah Wulan Kamu jangan ngomong kayak gitu Loh Udah maghrib tuh Ayo saatnya kita buka puasa Sayang Tadi kamu kemana? Kok pas mas pulang kamu gak ada di rumah? Oh itu Aku abis dateng ke acara reunian Bukber SD Maaf ya aku lupa bilang sama kamu Oh gitu Yaudah gak apa-apa sayang Tapi lain kali kamu bilang dulu ya sama mas Biar mas gak khawatir Iya mas Lain kali pasti aku bilang kok Terus gimana? Acara Bukbernya seru gak? Seru banget mas Aku puas banget Mereka semua kaget banget pas liat aku yang udah berubah jadi cantik Terus pakaian aku juga glamor Pokoknya semuanya iri sama pencapaian aku mas Oh iya mas Aku juga mau minta izin Buat ikut acara Bukber SMP ya mas Boleh kan mas? Boleh aja sayang Mau mas anterin gak? Gak usah mas Mas pasti banyak kerjaan Aku berangkat sendiri aja mas Tapi mas Aku boleh gak minta dibeliin mobil baru yang mewah Biar semua orang tuh tau Kalau aku tuh udah sukses mas Boleh sayang Sebentar ya aku pesan dulu mobilnya Halo papa Saya mau pesan mobil Alphard ya pak Satu unit Oh iya pak Robby Mau warna apa ya pak Robby? Sebentar pak Saya tanya istri saya dulu Mau warna apa mah mobilnya? Aku mau warna putih sayang Istri saya mau warna putih pak Ada Baik pak Robby Nanti mobilnya akan segera kami kirim Oke pak Ditunggu ya Terima kasih Sayang Sekali lagi makasih ya Kamu udah beliin aku mobil baru Sama-sama Apa sih yang gak Kalau buat kamu? Pokoknya Kalau kamu mau apapun Kamu bilang aja sama aku Pasti aku beliin kok Kalau dipikir-pikir Mas Robby kan cuma kades Tapi kok Uangnya banyak banget ya Tapi siapa peduli Yang penting Semua keinginanku Bisa terpenuhi Mas-mas Lihat deh Mobilnya bagus banget ya Kapan gak kita punya mobil kayak gitu? Doain aja ya sayang Semoga Suatu saat nanti Kita punya mobil kayak gitu Wulan Selamat datang di acara Bukber sekaligus reuni SMP Apa kabar kamu Wulan? Siapa sih rakyat jelata ini? Bau kemiskinannya tercium sekali Kamu Siti kan? Teman sekalasku waktu SMP Iya Wulan Aku Siti Ya ampun Kamu berubah banget Aku sampai pangling liatnya Iya jelas dong Soalnya aku kan dikasama orang kaya Oh iya Itu anak kamu Iya Ini anak aku Dan ini suami aku Namanya Asep Kenalin mbak Nama saya Asep Suaminya Siti Saya Wulan Istrinya Pak Kades Paling kaya di kampung ini Lihat aja tuh Mobil saya aja mewah kan? Oh iya Siti Jadi Kamu dulu putus sekolah Aku langsung nikah Iya Wulan Aku langsung nikah Daripada jadi beban orang tua Mending aku nikah aja kan Jadi beban suami Tapi kok Kamu mau sih nikah sama cowok miskin kaya dia? Terus Emangnya kamu gak malu apa Bawa suami kamu ke acara abuk ber SMP? Kalo aku jadi kamu sih malu Maksud kamu apa ngomong kaya gitu? Ya aku kan cuma ngomong fakta Gak usah baper gitu ah Udah udah yuk Kita masuk ke dalam Sebentar lagi acaranya dimulai tuh Alhamdulillah tahun ini kita semua bisa kumpul-kumpul di acara buk ber Sekaligus reunian alumni SMP 3 Sipira Semoga tahun depan kita bisa buk ber lagi ya semuanya Guys ini makanannya biar aku aja yang bayar Wah yang bener Wulan Boleh nambah gak? Kalo mau nambah nambah aja gak apa-apa kok Oke Wulan Kalian sibuk apa sekarang guys? Kalo gue sih sibuk merintis karir di bidang fotografer sesuai hobi gue sih Kalo aku sih sampe sekarang masih nunggu panggilan kerja Ya ampun Sarah Jadi kamu belum kerja Dari satu tahun lalu lulus SMA Malang banget sih hidup kamu Sarah Udah jelek, gendut, pengangguran lagi Pantes aja gak ada cowok yang mau jadi pacar kamu Kamu tega banget sih Emang aku punya salah apa sama kamu? Sampai kamu tega ngomong kaya gitu ke aku Aku kan cuma ngomong fakta Udah ah aku mau bayar makanan dulu Assalamualaikum mas Aku pulang Waalaikumsalam Keliatannya bahagia banget nih Coba cerita sama mas Mas, mas tau gak? Tadi pas buk ber-SMP Semua teman-teman aku pada muji aku Katanya mereka pangling liat aku udah sukses Makin cantik lagi Makasih ya mas Semua ini berkat kamu Aku gak mungkin ada di posisi ini Kalau bukan karena kamu Sekarang aku puas banget mas Aku berhasil membalaskan dendamku Berkat kamu Udah gak ada lagi orang yang berani ngerendahin aku kaya dulu lagi Sama-sama sayang Oh iya mas Aku boleh gak minta sesuatu lagi sama kamu Mau minta apa sayang? Aku mau minta dibeliin mobil sport keluaran terbaru ya Yang warna merah ini ya mas Buat aku ikut buk ber-SMA Sama dress yang ini ya mas Tapi dress ini harganya ratusan juta Boleh gak mas? Boleh kok boleh Kamu beli aja semua yang kamu mau Nanti mas kasih uangnya Kalau kamu mau apapun Mas pasti beliin Biar kamu bahagia Wah Yang bener mas Makasih ya mas Kamu emang suami terbaik Gila itu si Wulan Mantan gue pas SMA Cakep banget ya Nyesel gue dulu mutusin dia Hai Wulan Kamu apa kabar? Aku baik Maaf siapa ya? Ini aku Wawan Mantan kamu pas SMA Oh Wawan Cowok yang ninggalin aku karena aku jelek itu ya Maafin aku ya Wulan Dulu aku mutusin kamu gitu aja Aku nyesel sekarang Kamu makin cantik sih Kamu mau gak balikin lagi sama aku? Sorry ya Tipe aku bukan kamu lagi Hai Winda Kamu sekarang udah jadi apa Winda? Dulu kan kamu murid terpintar di kelas Harusnya kamu udah sukses dong Tapi kok kalau dilihat dari baju kamu Kayaknya hidup kamu susah ya? Maksud kamu Wulan? Masa gitu aja gak paham sih Kamu inget kan dulu Orang-orang bilang Pasti kamu bakal sukses Karena kamu murid terpintar di kelas Tapi nyatanya Hidup kamu malah miskin dan melarat Beda banget sama aku Yang selalu kalian bilang Bakal jadi orang gagal Tapi liat aku Malah jadi wanita sukses kan? Liat aku sekarang Aku punya suami kaya Mobil mewah Baju aku bagus Aku cantik Emang ya Roda kehidupan itu berputar Yang di atas Gak akan selamanya berada di atas Kamu tuh gak tau apa-apa ya Wulan Tentang hidup aku Jadi aku harap Kamu gak usah ngomong sembarangan Kamu tuh jahat loh Wulan Kok aku jadi inget omongan Wulan ya? Emang sih omongan Wulan gak sepenuhnya salah Kehidupanku emang miskin Mau bagaimana lagi Aku tidak bisa fokus merintis kalirku Karena aku harus merawat ibu yang sedang sakit Semenjak ayah meninggal Satu tahun lalu Keadaan ibu jadi drop Pekerjaanku sekarang Hanya menjaga toko kecil ini Yang jaraknya tidak jauh dari rumah Meskipun dengan upah yang kecil Tapi aku bersyukur Karena bisa memenuhi kebutuhan hidupku Udah malam nih Waktunya pulang Ibu pasti udah nunggu aku di rumah Sekarang aku beres-beres dulu deh Terus tutup toko Assalamualaikum Bu Winda pulang Waalaikumsalam nak Kamu sudah pulang Sini nak Ibu mau bicara sama kamu Ibu mau bicara apa Winda Kalau ibu pergi nyusul ayah Kamu janji ya sama ibu Kamu harus raih semua cita-cita kamu Yang tertunda Maafin ibu sama ayah Yang bisanya cuma nyusahin kamu Enggak bu Ibu jangan ngomong gitu Ibu pasti sembuh Kita berobat ibu ke dokter Aku cuma punya ibu di dunia ini bu Jadi aku mohon ibu bertahan ya Maafin ibu ya nak Ibu pamit dulu Ibu bangun bu Jangan tinggalin aku Bawa aku pergi bu Aku gak mau hidup sendirian di dunia ini Aku mau ikuti ibu Tuh Enaknya ya jadi istri pejabat kaya raya Kerjanya cuma ngabisin uang suami setiap harinya Mau apa aja tinggal beli Aduh Capeknya abis keliling mal Aku duduk dulu ah Ini tumben banget sih HP aku rame banget notipnya Pasti ada pesan grup nih Innalillahi Wa innalillahi roji'un Turut berduka cita Atas meninggalnya sahabat kita Winda Semoga almarhumah Diampuni segala kesalahannya Serta diterima segala amal ibadahnya Amin Innalillahi wa innalillahi roji'un Yang bener ini Meninggalnya karena apa Gimana kronologinya Winda ditemukan sudah meninggal di rumahnya Kayaknya Winda depresi Terus dia stres Karena Satu minggu yang lalu Ibunya baru aja meninggal Ya ampun Kasian banget Winda Dia pasti terpukul atas kepergian ibunya Soalnya cuma ibunya yang ia punya Setelah ayahnya meninggal Bahkan Winda menelakkan mimpinya untuk menjadi pilot Demi merawat ibunya Iya kasian ya Winda Apa Winda meninggal Kok aku jadi merasa bersalah gini ya Sama Winda Iya sebentar Kok gak ada siapa-siapa ya Mungkin orang iseng gak ada kerjaan Yaudahlah aku masuk aja Loh ini surat siapa Kok gak ada nama pengirimnya Daripada penasaran Aku baca aja deh Siapa tau ini surat penting buat mas Robi Kenapa dunia ini gak adil buat aku Sekarang aku sendirian di dunia ini Ibu sama ayah sudah pergi ninggalin aku Apa bener ya kata hulan Kalau ibu sama ayah malu punya anak kayak aku Makanya mereka pergi ninggalin aku Ibu Ayah Winda ikut Winda gak mau disini sendirian Maafin Winda ya bu Kalau Winda belum bisa bahagiain kalian Gak 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 mungkin Aku jadi penyebab Winda meninggal Maafin aku Winda Aku gak bermaksud Aku gak tau kalau omongan aku bakal bikin kamu don Aku juga baru tau kalau selama ini kamu ngerbani mimpimu Karena merawat ibu kamu yang sakit Sehingga kamu harus bekerja Menjadi penjaga toko dengan gaji kecil Assalamualaikum Loh sayang kamu kenapa menangis Mas Aku pembunuh mas Aku pembunuh Tenang sayang tenang Ayo kita masuk ke dalam Kamu cerita saja di dalam Ayo kita duduk Nah sekarang coba kamu cerita sama mas Apa yang terjadi Mas aku pembunuh mas Aku menyesal Aku merasa bersalah mas Maksud kamu apa Kamu membunuh siapa Coba kamu tenang dulu Cerita pelan-pelan Biar mas bisa paham Mas Temen SM aku yang bernama Winda Dia meninggal Dan penyebab dia meninggal itu karena perkataanku mas Aku pembunuh mas Aku harus gimana mas Aku menyesal Akibat aku tidak bisa menjaga lisanku saat berucap Menyebabkan Winda meninggal Kamu tenang ya sayang Ini bukan salah kamu Ini sudah takdir Mas Ayo kita ke makam Winda mas Aku mau minta maaf sama dia mas Aku tidak tenang mas Kalau belum minta maaf ke Winda Ayo Mas temenin ke sana Selamat siang Bapak Robi Kami mendapatkan perintah untuk penangkap Bapak Atas kasus dugaan korupsi dana desa Pak tangkap dia pak Siap komandan Pak Lepaskan suami saya pak Suami saya tidak bersalah Dia orang baik Gak mungkin dia korupsi Bapak pasti salah tangkap Maaf bu Kami hanya menjalankan perintah Suami ibu harus ikut kami ke kantor polisi Dan menjelaskan semuanya disana Jika suami ibu terbukti bersalah Ia harus dipenjara Baik pak Saya boleh minta waktunya sebentar Saya ingin bicara dengan istri saya Saya kasih waktu 5 menit Sayang Maafkan aku ya Aku memang korupsi dana desa Aku melakukan itu semua agar Kamu bisa hidup mewah Sekali lagi aku minta maaf ya Aku pamit pergi Kamu jaga diri baik-baik ya Ya waktunya sudah habis Ayo bawa dia Cepat Tolong pak Tolong Jangan bawa suami saya pak Biasanya Kalau sahur gini Aku suka bareng sama mas Robi Tapi sekarang Aku sahur sendiri Di penjara Mas Robi udah makan apa belum ya Maafin aku mas Demi memenuhi keinginanku Kamu jadi harus korupsi Dan akhirnya di penjara Kalau tau begini Aku lebih baik hidup sederhana aja Usir Wulan dari kampung ini Ayo usir Usir Itu ada apa sih Kok rame-rame di luar Coba aku cek deh Hei Wulan keluar kamu Kamu harus pergi dari kampung ini Ada apa ya bapak-bapak ibu-ibu Kok rame-rame di depan rumah saya Hei Wulan Dasar gak tau malu Pergi kamu dari kampung ini Gak suaminya Gak istrinya Sama aja Aku sih Kalau jadi kamu malu Sombong kok pake uang hasil korupsi desa Udah usir aja dari kampung ini Udah usir Saya mohon Jangan usir saya Kalau saya diusir Saya mau tinggal dimana Itu sih bukan urusan kita Pokoknya kamu harus pergi dari sini Oh iya Kamu gak boleh bawa apapun dari rumah ini Soalnya ini semua dibeli pake uang hasil korupsi dana desa Udah sana pergi Pergi Sekarang Aku harus kemana Aku bingung ya Allah Andai saja waktu bisa diputar Aku tidak akan pernah bersikap sombong Sekarang aku sadar ya Allah Kalau kesombongan itu Hanya akan mendatangkan sebuah kehancuran Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya